Itu bukan kita karang-karang ya, emang faktanya seperti itu kan, air lima-nya masih bermasalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! sampel air limbah itu di outletnya di outfall bahasa kerennya outfall jangan di inlet karena inlet itu nanti ada proses lagi di situ pasti jelek pasti jelek nah nanti ketemunya di outletnya di outletnya aslinya kenapa karena outlet itu yang limbah siap buang luar kalau misalkan saya suka di penyodotan kayak yang buat yang dirumahan gitu nanti penyodotan itu juga jadi inletnya itu satu dua tiga empat lima lima ini outletnya bak-bak penampungan yang sudah siap keluar ke saat ini sama jadi terpaksa satu banget tadi di WA pada pada akhir-akhir aja dua paling terakhir yang terakhir aja dua terakhirlah atau kemarin lusa atau tiga hari yang lalu kemudian ada dua lah hari penyodotan paling kalau kita kelihatan misalkan udah agak naik kan soalnya ini mah bisa tapi makin 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 dalam gitu ya jadi nggak akan terlalu berapa hari berapa harinya satu minggu berpada dua minggu lah kayaknya itu penyanyi-penyanyi lagi diambil pakai saringan ya terus masukin ke ember itu dibuang kemana Oh nanti ada dipisahin di tempat khusus itu apa namanya Mas lemak ya lemak yang di itu yang disaring yang diambil dari itu tiap pagi katanya ya pagi selama malam terus dibuang kemana itu dibuangnya banget eh buangnya itu diambil sama si mang sampahnya itu mang sampahnya ini ya enggak 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 cek tekan ya jangan enggak 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 jadi setelah kita melaksanakan pengecekan di mal di gacoan di jalan di lipat ukur ini ini air lipatnya baik masih bermasalah untuk PH aja ya lima jadi ini udah mempunyai bak penampungan untuk air limbah akan tetapi didalamnya tidak ada progres maupun tidak ada proses pengolahan yang benar jadi ini limanya seperti ini warna airnya teruk masih ada lupur maupun sisa air lemak hasil pencucian sisa-sisa makanan terbuang ke luar jadi intinya sudah mempunyai bakipal penampungan air limbah akan tetapi didalamnya tidak ada proses yang benar makanya air limbah ini dua belas kesana ke taruhan drenas makanya nanti akan kita sarankan bagaimana untuk kedepannya biar si air limbah ini biar sesuai dengan dokum-dokum minimal untuk air lemak sisa dari pencucian makanan ini tidak buang ke luar udah berapa lama mingguan disini mungkin dua tahun ya semua saya disini baru dari Juli tahun kemarin sebagai apa mas posisi mas saya sebagai manajer disini bagaimana tanggapan mas tentang pemeriksaan di paling yang pertama terima kasih untuk dari saat kasih taruh telah mengecek jadi kita bisa mengevaluasi dari manajemennya sendiri yang pasti ada salahnya terus nanti di indikasi dari tengah waktu dari waktu itu semoga dari manajemen bisa evaluasi itu aja ya siap 5 repad? lah katanya kan tergelap kan tergelap jadi penenengar ini oke wah jadi lebat lagi ngejagan setelah selamat 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 Bagaimana cara-cara itu bukan kita karang-karang ya Tidak ada proses penyaringan yang maksimal di situ walaupun sudah mempunyai penampungan di sini kami sarankan untuk membuat lagi di sebelah sana itu masih ada sisa tuh dibikin minimal itu 2m x 1m dibikin 2m x 1m nanti disekat lagi kalau 2m disekat jadi 4 bisa nggak di situ nanti disimpan apa namanya inyuk di tahun ini serangnya ada inyuk kamu bener-bener biar apa biar ketika nanti si air limpah itu dibuang ke gaya masuk ke aliran ke wajah itu si lemah-lemahnya kesari-kesari jadi yang sudah keluar itu airnya udah bening karena itu penyaringan alam kan itu ya kan walaupun ini disebel pakai pedia air tapi kita nggak disebel kan lihat tadi kan banyak keluar makanya saya sarankan ini saya kasih waktu satu bulan terhitung dari mulai tanggal ini sekarang tanggal 3 berarti tanggal 3 bulan 7 April akan kita cek nanti ya dilaksanakan apa-apa yang menjadi saran dari tasat biasa tapi saya minta dan itu wajib dilaksanakan apa yang terangkan itu membuat pergambungan nanti di situ bila mana nanti apa yang kita serangkan kita lakukan kita lihat 2 bulan depan 2 bulan bukan memastikan terjeki tapi kita ceknya di bina ya kan masih bisa kita bina-bina kalau nggak bisa kita bina-bina kita bina-bina kan pasti di sini gitu bener tak makanya ini tuh represents nah kajuti ini selaku dan makinnya kalau nggak kasihit ya nanti kalau nanti kalau nanti kalau nanti kita awasi terhitung dari mulai ini saya kasih waktu satu bulan terhitung dari tanggal 3 Maret sampai nanti tanggal 3 April ada projek nah situ saya ulangi lagi itu kan masih ada susah ada susah kan, minimal dibikin pandang 2 meter 1 meter nanti sekat lagi jadi 4 dari 2 meter itu jadi 4 ya, sekat lagi jadi 4 nah, itu nanti fungsinya untuk menyimpan itu sudah menyimpan itu 7-8 nah, itu sepatutnya buka tutup buka tutup buka tutup gak apa-apa ya, jadi harus ada acara cadangan kita angkat nanti yang baru masuk kita cuci ya 2 meter x 1 bagi 4 hidung dalamnya kita gak bikin surat sendiri kita kasih teguran dulu pertama kita akan bersahap bertingkat kelanjuran ini masih tetap teguran ya kalau waktu kita kasih waktu satunya sekeguran untuk di dunia lain hari nanti hari nanti hari nanti hari nanti hari nanti hari nanti kita lihat nanti di bulan April sampai 3 bahkan kalau di situ masih tidak ada kita akan kasih sekurang lagi 2 itu nanti bikin surat jika kalau kita dalam progres lagi kita ambil kenyataan itu ya kalau kita sampaikan dan ini harus disesankan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati